halo 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 guys welcome to channel airtences belum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bila ketinggalan sama update-update mimin hiklannya jangan di skip jajan mimin oke disini mimin nge-review sedikit ceritanya si wan-wan ke pertemuan para tiran tuh ya guys di apa namanya di markasnya penjaranya si Han nah disini ada si lijen nah lijen ini yang ngambil batu batu nama batu nama sekolah cian itu guys akademi cian nah kan si si wan kan punya misi tuh dapet misi kalau misalnya bisa dapetin batu itu balik dia dapet 15.000 poin kan nah disini si wan lagi ngobrol nih sama lijen lijennya lagi mandi air panas tuh guys terus kata si lijen gini kalau misalnya orang lain yang ngeliat aku lagi mandi pasti akan meninggal gitu loh kata wan-an kamu bisa juga bercandanya aku paling suka bersenang-senang katanya gitu guys terus aku kesini cuman mau minta batu sekolah cian katanya gitu enggak aku nggak bisa bagi aku nggak bisa memberi kata si lijen gitu karena batu itu kalau dia lagi bayangin kakek kakek tua itu kalau selagi dia lagi ngeliat batu itu kayak ngebayangin tuh si kakek kakek lagi loncat loncat marah-marah gitu loh guys katanya nah si lijen juga bilang masih bisa sih aku akan memberi batu itu katanya tapi ada syaratnya katanya gitu kalian mau tau syaratnya apa eh ada satu syarat tuh syarat syarat syaratnya itu cium lord asura selama eh satu menit katanya gitu tuh pertama katanya si lijen terus katawan gini satu menit berapa lama lot asura bisa mengunduhku katanya gitu 10 detik katanya oke jadi 10 detik sebelum lot asura bunuh dia ya udah bisa nyium asura lagi kalau orang lain pasti udah mati duluan ya guys kalau orang lain kan nggak mungkin ya kan ya dong nah disini pas lagi ngobrol itu dia sepakat tuh 10 detik tapi dalam waktu satu jam nambah lagi tuh syaratnya sebenernya si lijen pengen pengen ngeliat aku dibunuh katanya si wan gitu katanya lijen enggak lah katanya gitu semangat katanya ya semangat pasti bisa lah sesuai sama namanya kan pemimpin Baifeng gitu nggak pernah takut gitu loh guys kan menurut gosip-gosip yang beredar kan dia paling suka tantangan ya kan terus nggak lama dateng tuh dua pangeran dateng pake bedrop ya kan guys si wan wan kalau aku pasti terpukau lah guys disini si yehan ya si wan wan lagi ngobrol sama lijen katanya ternyata dia ada disini katanya udah gitu ngobrolnya sambil gembira gitu sambil ketawa-tawa gitu loh guys nah kan kalian tau dia kan punya nama julukan pabrik pemilik pabrik cuka berarti kan dia orangnya cemburuan nah disini si yehan udah marah duluan guys udah kayak agak kesel gitu aura-aura hitam di sekitarnya kan nah kata si lijen itu udah ada katanya ayo buru kata si lijen gitu ngompor-ngomporin terus akhirnya si wan wan deketin kata wan gini ngomong sama yehan jangan bergerak selama 10 detik katanya gitu kalau nggak aku akan ngambil pengeras suara terus aku akan bicara di menara katanya di menara union gitu kan di buil katanya gitu dia pengen ngomong kalau pengen ngucapin kalau dia sama si yehan gitu pemiliknya anak gitu loh guys akhirnya kan si yehan belum mau ngomong dia diem dia marah-marah kenapa kata si yehan gitu kali ya nah di next episodenya nanti selama 10 detik si yehan bener-bener nggak bergerak dan si wan akhirnya berhasil nyium si yehan si lijen kaget dong kok bisa gitu loh terus 10 detik berikutnya kalau nggak salah isi yehan akhirnya ambal si wan wan nih guys di perdalam dah tuh kisinya kalau menurut novelnya sih seperti itu ya guys tapi mimin nggak tau kadang komik sama novel agak beda-beda tipis loh guys nah tapi dari sekian telah mimin baca sama yang komik yang munculnya tapi nggak jauh beda sih cuman beda-beda dikit doang ada sebagian yang dipotong terus ada sebagian yang dipercepat gitu loh guys tapi kalau di novel kan agak agak lebih apa namanya lebih detail nah ntar sih ini kalau di novel ntar misalnya si yehan lebih mendekati mendekati gitu kan tapi kalau di komik beda dia agak kayak ada di cut-cut-cut gitu kalau ada lembaga sensor di sensor mungkin ya guys nah oke guys abaikan apa yang mimin lakukan ya jangan kemana-mana tetap stay tune di channel mimin oke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, ini udah di akhir episode ya guys. Thanks buat kalian semua yang telah mendukung Mimin selama ini. Jangan lupa, yang belum disubscribe, buruan disubscribe. jangan lupa di share ke teman-teman kalian